Anda ingin menyelenggarakan turnamen bola volley? Gak mau rebut bola balik skor? Pastikan Anda memiliki aplikasi skor digital bola volley. Halo, selamat datang kembali di channel I'm Volleyball. Latihan paling efektif dan efisien untuk pemain offset ataupun open. Selama saya menjadi pelatih, latihan ini yang menurut saya paling efektif dan paling efisien. Karena di sini terdapat semua unsur ataupun tugas yang harus dilakukan oleh pemain yang berposit sebagai offset. Yaitu ada receive, ada transisi, ada awalan, ada block, ada cover. Di mana tugas-tugas itu harus dilakukan oleh seorang pemain bola volley. Kebanyakan pemain-pemain tarkam tidak melakukan hal-hal ini karena mungkin berlatih secara ototijaf. Contohnya, satu, terkadang pemain tidak mengambil awalan dari sisi luar sehingga jika laumpannya terlalu jalan, maka akan kesusahan dalam melakukan spek. Untuk itu, mengambil awalan di sisi luar ini sangat penting untuk pemain offset. Yang kedua, kadang pemain tidak melakukan transisi. Setelah melakukan block, hanya berjalan diri di belakang net. Maka speknya juga tidak akan maksimal secara power. Yang ketiga, terkadang juga atau malah sering juga pemain tidak melakukan cover jika tidak melakukan block. Sehingga defense-nya pasti akan longgar karena di posisi tengah-tengah tidak diisi oleh pemain. Ratihan yang pertama yaitu pemain melakukan resip, kemudian mengambil transisi awalan untuk mengambil sisi luar, kemudian baru melakukan spike. Latihan yang kedua, pemain melakukan block, kemudian melakukan transisi awalan, baru melakukan spike. Terima kasih telah menonton! Kemudian latihan yang ketiga, dari posisi block, kemudian melakukan cover, kemudian melakukan transisi awalan, baru melakukan spike. sehingga mengambil transisi apalaman, menacau dan saya pilih jika驼. Ketamu tampil berukaman, menijik satu fazi dan Foods akan menemukan seb大家 terlalu banyak. Jom antar 붕 Ketamu tampil beruk Ketamu tampil beruk Ketamu tampil beruk P�� närmarin pelakuan latihan ini bergantian dari sisi kiri maupun sisi kanan lapangan supaya terbiasa untuk melakukan strike dari pos 4 maupun pos 2 tips dari saya yaitu disini bola kedua dilangkap dan direpar supaya mendapatkan repetisi yang bagus karena kalau bola kedua dilakukan dengan cara melakukan set tentu kadang setnya tidak bagus dan krisisnya juga bagus sehingga repetisinya tidak bagus jadi saya sarankan bulan kemudiannya disini dan direpar oleh tutup atau paru yuk sebelumnya video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan tinggal yang semua jangan lupa like, share, dan komen, subscribe channel, dan selamat menikmati Halo bro selamat menikmati selamat menikmati